Ancaman bencana di perbatasan jilid tujuh. Habis itu, ia todong pula mulut poci araknya. Terang, dua kati arak cucianang, arak seribu kali mabuk sudah ngelorok masuk ke dalam perutnya. Kawan itu tertawa, tapi ia menegur. Aku bermaksud baik, eloo kiu, siapa tahu, kau tak perhatikan nasihatku kata ia. Lihat, sekarang saja kau sudah tak bicara beres. Awas, malam ini bisa jadi ketua kita turut keluar, atau eloo kai kirim salah satu yang sepatunya lancip. Aku khawatir malam ini kau tak dapat main gila. Sahabat itu tertawa. Sudahlah kata ia. Jangan kau takut-takuti aku. Tidak minum arak ya tidak minum arak, ini pocimu, aku kembalikan dan ia serahkan poci araknya. Si sahabat sambuti poci itu terus digoyang-goyang, akhirnya ia ketawa. Lihatlah, setetes pun tidak ada, apanya yang mesti diminum ia ngulet, ia berbangkit. Eloo kiu pun berbangkit sambil ngulet. Sampai di situ, keduanya bertindak, ke tempat yang gelap, hingga mereka tak bisa dilihat nyata. Apa yang terdengar adalah suara mereka ngulet atau melemaskan urat-urat mereka. Jieko, sekarang sudah saatnya, aku hendak berangkat kemudian terdengar pula eloo kiu. Bagaimana dengan kau? Sebenarnya aku niaturut kasa hotel ojie, sayang ketua kita perintah aku menantikan heko nio, sesudah nona itu sampai, baharu aku. Boleh pergi. Aku tak berani langgar perintah itu. Maka, eloo kiu, harap kau waspada, jangan coba kau bikin pelanggaran, jangan bikin dirimu sampai terlihat. Kau harus mengerti, kita tak boleh turun tangan sebelum sampai waktunya baiklah kata eloo kiu, yang terus saja bertindak keluar. Melihat demikian, aku lekas lima keluar, akan bisa kuntit si eloo kiu ini. Ia ada gesit luar biasa, ia lari ke barat, bagaikan asap saja. Ia memang bertubuh kecil dan kurus. Untuk tidak kehilangan dia, aku terpaksa lari sekerasnya bisa. Aku kuntit dia dari jarak lima atau enam tumbak jauhnya. Ia ambil jalan sepi, sampai di perapatan. Di sini ia mendekam, lantas tubuhnya terapung naik, ke rumah penduduk, lantas tubuh itu lenyap celakanya bagiku, di situ tak ada lain rumah, hingga aku mesti menunggu sebentar sebelum aku berani turut loncat naik. Aku bingung. Bagaimana aku bisa carinya? Selagi aku ibuk, aku ingat pembicaraan mereka perihal suhu, tentang ratusan kic yang tak berguna. Maka aku lantas ingat kok kong hu. Tapi aku tak tahu di mana letaknya istana, aku tak tahu, suhu apa benar berada di istana itu. Dengan menduga-duga, aku lantas menuju ke arah barat selatan. Untuk kegiranganku, aku telah sampai di sini. Aku lihat tiang bendera, aku lihat barisan penyaga. Tapi aku tak lihat si kurus L.O.O.Q. itu. Setelah sekian lama, mendadakan aku lihat berkelebatnya satu bayangan, di kaki tembok, naik ke atas tembok. Itu ada tembok sebelah barat. Ketika barisan ronde lewat, dengan berani penyahat itu geser tubuh ke ruangan besar yang pertama. Di sini ada sebuah pohon gawatong yang besar. Dengan gampang, ia jalan di atas genteng. Sebentar saja, ia lenyap pula. Sukar untuk aku cari ia, sebab di sini aku tak berani bergerak secara leluasa. Penyagaan ada terlalu rapat. Kebetulan sekali, tempo serombongan serda duranda lewat, satu bayangan muncul dari tempat gelap. Dan ia ada si penyahat dari Biotua. Kita berada terlalu dekat satu pada lain, penyahat itu lantas lihat aku. Ia kaget, ia lari ke buahungan, di situ ia umpati diri, tangannya menggapai. Ia pasti tahu aku bukan kawannya, tapi karena aku bukan pegawai Kongya, ia duga aku ada pencuri biasa. Pakaianku pun tidak keruan. Mulanya aku kaget dan bingung, tapi lekas aku dapat akal, maka aku balas menggapokan dia, aku lantas merajab, untuk mengwampirkan. Hektometer, sahabat, kata ia. Kau tentu ada orang baharu. Bagaimana kau bisa naik begini tinggi? Aku tak percaya. Sebenarnya aku datang sejak kemarin, aku jawab. Penyagaan di sini ada sangat rapat, aku tak bisa turun tangan. Aku tidak sangka kokongku ada begini kuat. Sekarang aku lapar sekali, aku tidak pikir lain kecuali kabur dari sini. Umpama aku tak bisa lolos, daripada mati kelaparan, lebih baik aku menyerit, untuk serahkan diri aku ada maling biasa, tak nanti aku dihukum mati. Umpama kau suka, lau ko, tolong kau tolongi aku. Atau aku nanti jadi mati untuk kau. Sengaja aku unyuk romen duka dan kuatir. Nampaknya ia jemut terhadap aku, coba itu waktu tak ada barisan ronde lewat di sebelah bawah, dia tentu sudah damperat aku. Ia bicara dengan sengit, ia katakan aku gila. Ia ulur tangannya, akan tarik aku. Aku barengi entengi tubuh, hingga tubuhku terangkat, tapi waktu kakiku inyak genteng, aku sengaja gunai tenaga, hingga genteng pecah dua potong dan menerbitkan suara berisik. Selaka ia mendamprat. Ia pun kaget. Tapi ia lekas dapat pulang ketabahannya, karena barisan ronde lewat terus, malah menurut suara dan tertawa mereka, mereka itu sudah duduk beristirahat di tempatnya. Berada dekat si penyahat, aku dapat baukan bau arak yang keras. Ia ada kecil dan kurus, tapi matanya sangat tajam. Dalam hal ilmu entengi tubuh, ia ada terlebih pandai daripada aku. Itu waktu, rupanya, pengaruh arak Cui Cian Ang sedang bekerja, ia jongkok di atas genteng, ia berdiam, Romanya mau tumpah. Melihat demikian, aku rasa sudah sampai temponya untuk turun tangan. Di kedua kakinya ada tertancap golok pendek, ia punya tangan kosong. Sesudah ambil putusan, aku geser tubuhku, aku sengaja geser genteng, hingga terangkat, merosot dan jatuh ke bawah, hingga suaranya berisik. Ia kaget, ia maki aku. Aku tidak jawab ia, tahu kakiku bergerak dan mendupak. Ia tak menyangka, tubuhnya terbalik, lalu menggelinding turun. Ia benar lihai, di saat mau jatuh, kedua tangannya bisa jamret pajon rumah, hingga ia tak terus jatuh ke bawah. Ia enyot kedua kakinya, ia pakai tenaga di tangannya, sekejap saja, tubuhnya sudah naik pula ke genteng. Aku sambar genteng dan timpuk padanya. Ia bisa berkelit, meskipun sebenarnya, kakinya belum tetap. Tapi genteng jatuh ke bawah, suaranya berisik sekali. Maka di bawah, orang zronde lantas berteriak-teriak ada penyahat. Penyahat itu jadi sangat gusar, sampai ia lupa ia berada di mana. Tikus ia damprat aku. Kiranya kau ada anjingnya bokong hu. Aku mesti potes batang lehermu, kalau tidak, aku sumpah tak mau jadi manusia. Ia angkat kakinya, akan cabut geloknya, yang panjang satu kaki lebih, kemudian ia ioncat maju sambil mencerang dengan senyatanya itu. Biarnya di atas genteng, serangan itu ada berbahagia. Karena itu, aku lari, ke depan. Ia tubruk tempat kosong, ia menguber. Syukur sekali, ia sedang pusing, tindakannya di atas genteng, ada tak tetap. Biar bagaimana, ia pun bingung juga melihat di bawah sudah ada banyak orang berkumpul, ada tukang panah juga. Kapan ia telah datang dekat aku, ia mencerang dengan kepelan kiri, disusul sama tikaman tangan kanan. Di situ aku berkelit, sebelah kakiku terangkat naik, akan depak lengannya, yang memegang golok jitu ada tendanganku, goloknya terlepas dan terlempar jatuh ke tanah. Penyahat itu kaget, tapi ia lekas berdungko, akan cabut goloknya yang lain. Aku lompat maju, sebelah kaki di dupaki ke depan. Ia tak keburu cabut goloknya, ia pun tak sempat berkelit, maka ia kena di dupak. Sekali ini, tubuhnya terguling, tapi dasar lihai, ia gunai kedua tangannya, untuk jamret kakiku. Ia memikir akan kita rubuh bersama. Ia berhasil, aku tak keburu tarik pulang kakiku, yang kena terpegang dan terbetot, hingga aku rubuh di atas genteng. Apa mau, kakiku yang disebelah berada di depan, maka dengan ini, aku mendupak pula, sedang kedua tanganku dipakai menekan genteng, untuk mencoba menahan diri. Dupakanku itu berhasil, kedua tangannya penyahat terlepas, tubuhnya terguling. Ini kali, ia jatuh ke bawah. Aku tahu musul lihai, di bawah, ia bisa bangun pula, maka aku teriaki orang runder, untuk waspada, lalu aku sendiri, turuti om cat turun. Aku jatuh dengan menimpah tubuhnya penyahat itu, yang belum keburuk putar tubuh, maka aku terus tindih ia, hingga di lain saat, ia kena diringkus. Sesudah itu, aku pun serahkan diri. Demikian kelancanganku, siapa tahu, di sini aku justru ketemu suhu. Aku mohon Kongya kasih maaf padaku, demikian Tio Kiat akhirkan penuturannya. Ia berlutut, ia manggut-manggut. Bokongnya manggut, ia menoleh pada Koumbak Giamlo, ia tertawa. Penting adalah pengalaman murid Singshe, ia kata. Ia punya kesungguhan hati pun harus dihargai, karena untuk cari Singshe, ia sampai sangat menderita. Baik suruh ia salin pakaian dengan ia berdiam di sini, bakal membantu banyak pada Singshe. Sebentar, sehabis loho periksa si penyahat, kita nanti berunding pula. Choham Chiu Manggut, ia hampirkan muridnya. Tio Kiat, Kongya yang budiman menaruh belas kasihan pada kau, kau tidak dipersalahkan. Lekas kau haturkan terima kasihmu, ia kata pada muridnya. Tio Kiat girang, ia menurut, maka buat kesekian kalinya, ia paikuli pada itu orang bangsawan. Sekarang mari kau turut aku, akan tukar pakaian, kata Seng Guru kemudian. Tio Kiat berbangkit, akan mengasih hormat pada gurunya, kemudian ia turut guru itu undurkan diri dari ruangan itu. Jie Kong Chiu Tianlan bersama Ang Heng Chie sudah lantas turut masuk ke dalam, dan Ang Heng Chie sudah lantas berondong suhengnya dengan ia punya rentetan pertanyaan, sedang Tianlan perintah orang segera carikan seperangkat pakaian, yang cocok untuk Tong Pek Wan. Mari kita dahar, kata pula Jie Kong Chiu. Sabar dulu, Chow Ham Chiu mencegah. Kong yang lagi periksa penyahat, Tio Kiat. Barangkali perlu memberikan kesaksiannya, maka sekarang aku hendak keluar pula. Tio Kiat, kau. Dan dan dengan lekas, atau kalau kau lapar, makan apa saja seadanya, lekas kau keluar pula. Tio Kiat Manggut, ia turut perkataan gurunya. Maka kau bakgiam lo segera keluar pula, akan tetapi selagi membalik tubuh, ia pesan anaknya, kun, hati kau temani Jie Kong Chiu jaga supaya Kong Chiu tak muncul di depan penyahat. Si penyahat kurus kering sudah dihadapkan, ia benar ada punya kepala sebagai kepala kunyuk, sepasang matanya bersinar sangat tajam, dengan metu itu ia sapu semua orang di dalam ruangan itu. Di depan Kongnya, ia tak mau berlutut, meski orang telah perintah ia dengan bengis, sikapnya ada jumawa. Tio Tek Piau tidak puas, ia dupak orang punya belakang bertis. Biasanya dengan dupakan ini, ia bikin orang berlutut dengan ngusruk, tapi ini kali, ia gagal, si penyahat tetap berdiri dengan kakinya tak bergeming. Ia jadi sengit dan penasaran, maka ia terus menyapu. Penyahat ini benar lihai, is tetap tak rubuh atau bergerak tubuhnya, di lain pihak, Tio Tek Piau yang kakinya kesakitan, hingga ia mundur dan rubuh duduk, hingga mukanya jadi merah. Saking sengit ia loncat bangun, niatnya untuk hunus golok, akan bacok orang bandel itu. Menampak demikian, kau bakgiam lo hampirkan si penyahat, lambat nampaknya, ia tolong orang punya pinggang, sedang dengan tangan kiri, ia tepuk orang punya pundak. Apakah benar kau tak mau berlutut? Tanya ia dengan sabar. Kau kira ini ada tempat apa di Ra'ana kau boleh bersikap kurang ajar? Aneh, atas itu, penyahat itu lantas saja tekuk lutut sendirinya, Romanya menghunyuk ia kaget dan heran. Ia geraki kepalanya, ia awasi orang dengan tajam. Rupanya kau adalah si tua bangka si coh yang menyamar jadi tabib buta kata ia dengan sengit. Pantaslah elo ongkau dan elo opat kita rubuh di tanganmu. Sahabat baik, kau tunggu saja, nanti juga akan datang pasti aku punya hari kegirangan. Kiu Taya telah rubuh, itulah disebabkan aku jadi kurbannya arak. Sekarang kau boleh bunuh aku, tak nanti aku ngedep atau alis kuraengkerut, atau aku bukannya Kiu Kuiye, setan ke-9 dari Liok Siawusan. Bokongnya menyadi gusar, ia keperak meja. Penyahat bernyali besar ia membentak. Kau telah langgar undanga, kau tinggal dihukum saja. Dan kau masih berani ngecoblo. Punciak telah terima budinya negara, aku telah ditugaskan melindungi Inlam, kira bagaimana aku bisa. Ijelankankah orang main gila di sini? Kenapa kau orang berani berkomplotan dan mengacau di istanaku ini? Kau seharusnya segera dihukum, tetapi punciak menyinta rakjat, aku suka mengasih ampun padamu. Maka asal kau insaf dan rakyat nyesal dan suka menutur segala apa dengan terang, aku suka mengasih maaf coba kau beritahukan si dan namanya pemimpinmu, berapa jumlah konconya dan apa maksudnya kau orang menerobos masuk ke dalam istanaku ini. Punciak ada memegang kekuasaan untuk mati dan hidupnya pelanggar undang, meski demikian, aku masih punya pertimbangan, maka kau pilihlah, jalan hidup atau jalan mati yang kau kehendaki. Ancaman ini disusul sama bentakannya pahlawan di kiri dan kanan, yang, seperti biasanya, suka membantu pengaruh pembesar. Akan tetapi Kiu Kue ada muridnya Kiu Kukuebo, ia tak kena diancam atau dibujuk. Dengan metu berapi, ia awasi orang bangsawan itu, lantas ia tertawa berkah-kahkan. Jikalau Kiu Taya suka bicara, ia akan bicara, ia tak dapat dibujuk atau dipaksa kata ia secara menantang. Kiu Taya tak ingin bicara, aku tak takuti kau punya gunung golok atau kuali minyak, yang an kau harap aku nanti buka mulutku. Tanda seru. Hanya, karena macan tutul binasa meninggalkan kulit dan manusia mati meninggalkan nama, aku juga perlu perkenalkan diriku. Aku adalah salah satu dari sembilan iblis, Kiu Kui Ye, dari Liok Siao San, Ah Bi Ye Chiu, akulah yang biasa disebut Yeo Ehun Pou Ji Ye, si roh pesiar. Baik juga aku terangkan, bukan baharu ini kali aku mundar mandir di atas genteng kau ini, di mana aku ada sangat merdeka, Hanya sayang tadi aku telah tenggak terlalu banyak air kata Zem Maka sekarang aku terjatuh ke dalam tangannya itu setan umur pendek yang kelaparan saja. Habis kata begitu, ia dongak, ia tertawa pula bergelak-gelak, tetapi tiba ia pandang dengan mata jelilatan pada semua orang di situ. Ia tertawa-tawar. Menurut pemandangan Kiu Taya, jiwaka orang sudah ditetapkan harinya, Chuan Ye berkata. Sekarang ini marilah ikat kita orang punya jodoh setan dan biarlah aku berangkat paling dulu, nanti di Kui Yeun Kuan, kota iblis, aku tunggui kau orang. Bokongnya jadi heran dan kagum. Belum pernah ia dapati penyelhat yang nyalinya begini besar. Orang durhaka, kau jadinya inginkan kematian. Tanda tanya ia membentak. Tapi aku tak nanti biarkan kau binasa secara puas. Paling dahulu, aku hendak bikin patah kau punya dua kaki anjing, untuk lihat bagaimana macam lagi kau bisa berkepala besar. Di kiri dan kanan, sekalian pahlawan sahuti seruannya orang bangsawan ini, akan tetapi, belum sampai mereka bekerja. Dari luar Siau Hang Lei telah datang suara berisik, yang disusul sama munculnya satu Ki Chiang, siapa melaporkan perihal ada terbitnya api di istana. Ia ini tampaknya kaget dan ketakutan. Selagi bokong ia terkejut, datang lagi beberapa Ki Chiang, dengan laporan bahwa api timbul di belakang istana, di dekata, nan, di satu ranggon, bahwa Toa Kong Chu sudah kepala orang untuk padamkan api itu, bahwa menurut Toa Kong Chu, sebab api berkobar tanpa alasan, ia percaya itu ada perbuatannya orang jahat. Biar ia ada kaget, bokong ia hunyuki romen tetap, sikap tenang, ia perintah orang lekas pergi padamkan api dan berbareng pergi cari dan tangkap si penyahat. Ia larang mereka bekerja tersipu-sipu tak keruan. Kemudian, dengan sabar, bokong ia ajak Kou Bak Giamlo dan Liong Chaitian berunding. Mereka bersatu pikiran, bahwa orang melepaskan api sebagai akal Tiau Hou Lisan, memancing harimau turun gunung. Terang penyahat hendak tolongi ini konconya yang terbekuk. Maka perintah, lantas diberikan pada pacong Tiau Tek Piau, akan ia ini bersama barisannya singkirkan Iye Oehun Pou Jie ke dalam guha di gunungan batu. Di lain pihak Kou Bak Giamlo dan muridnya segera loncat naik ke atas genteng, untuk memeriksa. Siau Hang Le sendiri lantas dijaga kuat. Liong Chaitian tetap dampingi kongnya, yang ia mesti lindungi. Di atas genteng, setelah periksa rapinya penyagaan, Kou Bak Giamlo kata pada muridnya, penyagaan di sini kelihatan ada baik, terutama kongnya ada dilindungi oleh Liong Tau Su. Tapi keadaan tetap ada berbahagia, dan tanggung jawab ada hebat. Sebab ini ada mengenai keutuhannya Wilajah Inlam dan kepentingan kita berdua. Tio Kiat Manggut, ia benarkan kekhawatiran gurunya. Kemudian mereka mendekati tempat kebakaran, yang asapnya sudah tidak mengebul hebat sebagaimana bermula. Api pasti telah dapat dikendalikan, kata sang murid sambil ia menunjuk dengan goloknya. Kalau suhu kurang tetap hati, silahkan suhu pergi ke timur sana dan aku ke barat sini, akan tilik seluruh genteng. Kalau tiada rintangan apa, kita orang mesti lekas kembali ke Siau Hang Lei. Kou Bak Giamlo setujui muridnya, ia manggut. Baiklah, kata ia. Maka setelah itu, keduanya lantas berpisahan. Kou Bak Giamlo menuju ke timur, mendekati ranggon yang terbakar. Ia dapati satu ranggon yang indah, sebab itu ada peranti memuja, namanya Adekan Imkok. Di situ ada terdapat banyak serdadu, di atas genteng dan di bawah, tangga pun siap dipajon. Ranggon tak terganggu, cuma jendelanya yang terbakai titik. Bau api atau asap ada mengandung belirang, bau itu tak hilang meskipun serdadu telah membanyur dengan air. Asap putih masih mengebul. Setelah memperhatikan, Kou Bak Giamlo pastikan perbuatan penyahat yang menyalankan tipu Tiau Hou Lisan. Ia pun percaya, setelah penyagaan kuat itu, penyahat tak akan datang lagi. Dari itu, ia lekas kembali ke taman. Ketika ia mendekati gedung dekat taman, di wungan sebelah barat, ia lihat berkelebatnya dua bayangan, seperti dua orang saling uber-uberan, dan yang mengejar, yang gesit luar biasa, ada menyekal senyata aneh. Ia ini hampir menyandak. Celaka, pikir jago tua ini, apabila ia sudah mengawasi sekian lama. Maka ia lantas gunai. Kepandainya lari, akan menyusul, akan memegat dua orang itu. Orang yang kabur itu melihat bayangan, ia menghampirkan nyata ia ada tongpek kuantio kiat, yang napasnya sengal. Hati, suhu, ini penyahat perempuan adalah ia hai demikian ia cuma bisa mengucap. Kou bak giam lo tidak menyahuti, tapi ia pasang mata. Sejarak tiga tumbak, pengejar itu berhenti berlari. Kelihatannya tak ia geser senyatanya ke tangan kiri, kemudian tangan kanannya itu terajun, menyusul mana, dua sinar bagaikan bintang, berkelebat menyambar, kepada ini guru dan murid. Tio kiat lekas berkelit, dengan mendekam, maka di atas genteng di belakang ia, senyata rahasia itu perdengarkan suara berisik, terus jatuh menggelinding ke bawah. Dengan tenang kou bak giam lo awasi datangnya senyatalah kuatirkan senyata yang dipakaikan racun, maka itu, waktu senyata hampir mengenai ia, ia egos tubuhnya. Senyata itu melewati samping kuping, jatuh ke belakang, dengan mengasih dengar suara. Ia terus memandang ke depan, hingga ia lihat satu tubuh perempuan, yang langsing. Di antara sinar bintang dan rembulan, kou bak giam lo bisa lihat si nona berusia kira 20 tahun, kulitnya hitam tapi nampaknya menarik hati. Dia bungkus kepalanya dengan sapu tangan hijau, dari pinggiran kupingnya ada molos ujung rambutnya. Dia punya sepasang senyatanya tak ada wan yuah kau, semacam gaotan panjang sebagai pedang, senyata istimewa untuk nggo biye pei. Senyata semacam ini, jarang orang gunai. Pantas tiokiat mesti menyerah kalah, pikir ia. Sementara ilu, si nona telah loncat maju. Mendekati sampai jarak lima atau enam tindak. Kau siapa? Lekas kau beritahukan namamu demikian si nona menegur. Aku punya gaotan mustika tak membinasakan segala manusia tak bernama. Orang perempuan juga bisa terkebur sahut kou bak giam lo sambil tertawa dingin. Aku ini ada kou bak giam lo dari seng tau. Kau siapa? Apa perlunya malam kau lancang masuk kemari? Aku ada hek bautan, muridnya Kyoko Kuiyabou dari Pitmoge sahut itu nona, yang lantas saja loncat maju, sepasang gaotannya digeraki, gaotan kanan mengancam, gaotan kiri menuju ke dada. Hektometer, kou bak giam lokasi dengar suara dari hidung, apabila ia saksikan orang punya sikap katak. Ia mencelat mundur lima atau enam tindak, tangannya merabah ia punya pinggang, dari mana ia keluarkan selangkut pian, dengan apa ia menunjuk ke bawah, ke bawah ajunan di tepi kali kecil. Di situ ada lapangan dengan rumput hijau. Kalau kau ada punya nyali, mari ikut elohu untuk kita main di sana ia menantang. Ia tak tunggu jawaban, ia loncat turun, akan pergi ke lapangan itu. Marilah kata Tio Kyat, yang tak berajal akan susul gurunya. Hek bautan, si bunga bautan hitam, jadi gusar. Apakah nonamu takuti kau orang katala dengan Jumawa? Ini hari nonamu nanti ajarka orang kenal dengan gaotanku ini. Ia belum tutup mulutnya atau tubuhnya sudah mencelat, loncat turun sebagai melayang, bagaimana burung walet saja. Sesampainya di ajunan, ia tidak terus turun ke tanah, hanya ia sambar dahulu palangan ajunan hingga tubuhnya jadi tergelantung, siap untuk terus turun ke tanah. Di situ ada serda dua penyaga, mereka ini lihat datangnya si nona, sambil berseru, mereka bergerak untuk mengurung. Justeru itu waktu, dari jauh ada terdengar suara berisik, sampai Kou Bak Giam Lo dan muridnya jadi terperanyat, sebab mereka khawatir ada bahagia di Siao Hang Lei. Sudah begitu, di samping kali, di seberang, di mana ada batu tai ou cio, tiba terdengar suitan, kecil tapi nyaring, suara mana lantas disambut oleh si nona di atas ajunan. Ia ini batal turun karena suara suitan itu, untuk mana ia membalasi. Yang anloloskan ini penyahat perempuan Kou Bak Giam Lo ka selperintah pada rombongan serdadunya, yang antaranya ada dari barisan panah. Jagot tua ini ada mendongkol, tapi karena musuh ada banyak, ia ubah niatannya akan melakukan pertempuran satu lawan satu. Ia punyai perintah pun sudah lantas diturut. Barisan panah, terdiri dari dua puluh orang, ada ambil tempat sembunyi yang terpencar. Hek Abou Tan melihat bahagia ia mendahului ajun tubuhnya, akan loncat ke gunung-gunungan di sarepingnya, dengan begitu, ia bisa lolos dari samberannya banyak anak panah. Di lain pihak, karena hujan panah itu, Kou Bak Giam Lo tak bisa susul ia, maka terpaksa, ia lari mutar. Hek Abou Tan telah ambil tempat di mana ia ada teraling tembok, hingga anak panah tak bisa mencelakainya. Chow L. Oon Hiong, budi besar bagaimana kau telah terima dari keluarga bok maka kau hendak belai ia sampai begini rupa tanya si nona sambil tertawa. Ia agaknya tak jerih yang ia berada di istana terjaga kuat. Kau bersendirian saja, apa yang kau bisa berbuat? Apakah kau bukan akan menambahkan saja satu setan? Baik aku terangkan, aku datang kemari buat menyampaikan surat, bukan untuk bertempurji kalau kau sayangi jiwa tuamu, silahkan lekas kau berlalu dari sini. Dalam tempo tiga hari, tak usah nonamu gunai gua tanya, nanti ada orang yang bereskan seantara keluarga bok percaya atau tidak, terserah pada kau, sekarang, aku tak bisa temani kau lebih lama pula. Habis kata begitu, sebelah taugannya si nona terajun. Awas piawaw ia berseru, dan satu senyata berkelebat menyambar. Kou bak giam lo berkelit ke samping, senyata itu jatuh di dekat ia, ketika ia pungut, itu bukannya senyata tajam, hanya sehelai kertas yang digulungi pada sepotong batu kecil. Dan tempo ia lihat si nona, dia itu sudah menghilang. Oleh karena ia berkhawatir untuk siau hang lei, kou bak giam lo tak mau perdulikan lagi si nona, malah tak sempat membaca surat itu, ia lekas masuki itu ke dalam sakunya. Ketika ia mau berlalu, ia lihat ada barisan yang mendatangi. Di sebelah itu, ia tak lihat tiok hiat. Maka ia berdiri dengan matu mengawasi kelilingnya. Keadaan ada sunyi itu waktu. Melainkan suara angin, yang terdengar. Rupanya semua penyahat sudah kabur, pikir ia, meski ia tak tahu, ada berapa penyahat yang telah datang itu malam. Hebat malam ini titik pikir ia. Ia merasa malu sendirinya. Ia sudah tidak berbuat apa, meski musuh menantang. Benar aku sudah tua dan tak punya guna. Selagi ia berpikir, untuk pergi ke siau hang lei, tiba ia dengar tindakan kaki berisik dari pepohonan lebat di samping, lantas ia dengar suara bentakan dari seorang tua, orang jahat. Kemana kau hendak pergi suara ini disusul sama nyaringnya senyata beradu, suatu tanda telah terjadi pertempuran. Tak tempo lagi, kau bakgia melolari ke arah pepohonan itu. Siap dengan siang kutian, dengan metu dibuka lebar, coh kamciu lari ke dalam rimba, dengan cepat ia tembusi itu, untuk sampai di sebelahnya yang lain. Mengikuti tepi empang, ia sampai di depan sebuah gereja, yang letaknya dekat sama tembok taman. Di belakang gereja ini ada satu ranggon, yang berada di atas air. Dari belakang gereja sampai di ranggon, ada jalanannya. Itu ada sebuah gereja yang besar dan indah. Kau bakgia melolong menduga pada rumah abu dari keluarga bok. Pasti ini gereja jarang didatangi orang, kalau penyahat bersarang di sini, untuk sembunyikan diri sementara waktu, mereka pasti dapati suatu tempat yang aman, tiba kau bakgia melolong bercuriga. Tapi suara ada berisik, sekarang sirap, apa bukan orang sedang sembunyi di dalam sini? Hanya herannya, gereja ini pun ada sunyi sekali. Kau bakgia melolong bersangsi tak lama, atau ia ambil putusan akan masuk ke dalam. Tapi sebelum ia loncat masuk ke dalam, tiba ia tampak satu bayangan muncul di atas tembok. Ia terperanyat, cepat ia mundur, akan umpati diri. Bangsat dari ahbie, apakah kau tak mau turun akan manda di telikum? Demikian ia dengar satu suara keras. Hajo, yang an kau bikin aku si tua bangka mesti capokan kaki tangan lagi ia berhenti. Dengan mendadakan, ia terkejut. Kau, kau titik. Koma ia berseru, dan tubuhnya segera loncat turun ke bawah. Ah, kau toham ciulau te. Kau bakgia melopun kaget, tetapi ia segera menghampirkan, akan cekal orang punya tangan. Oh, kau, kau, kata ia, yang tak dapat kata untuk melanyuti, saking girangnya. Orang itu adalah orang yang kau bakgia meloharap, jalain hei hong leong siang kean hiok, tidak heran kalau keduanya, saking girang, sampai tak dapat berbicara untuk sejenak. Koko, kata ham ciu kemudian. Selama ini aku harap kau, kenapa baharu ini malamkah sampai di sini? Sikun dan Tio Kiat sudah sampai di sini. Kenapa koko ketinggalan? Apa, lau pe tanya siang kean hiok dengan heran. Apa benar Sikun dan Tio Kiat telah berada di sini? Ah, Tio Kiat, itu anak. Kenapa ia sembrono? Aku sudah pesan wanti untuk ia jaga Sikun, kenapa baharu saja aku pergi, ia pun sudah meninggalkan rumah. Kalau ada terjadi apa sama Sikun, bagaimana dengan aku? Jangan khawatir, koko, tertawa kau bakgiam lo. Mereka sudah sampai di sini, mereka tak kurang suatu apa. Tentang mereka, aku nanti tuturkan. Belakangan, hanya kau, kenapa malam kau berada di sini? Siang kean hiok awasi sahabatnya, ia melengak, tapi kemudian, ia mengelah nafas lega. Panjang ceritaku, lau te e, ia menyahut, tetapi tiang kasihani aku, apa mau di sini kita orang bertemu satu pada lain? Kau sendiri, lau te e, kau bikin apa di sini, begini waktu? Apa benar berbukti katanya katai hiap bahwa si Raja Singa dari Ah Biye Chiu sudah mulai bergerak dan bahwa lau te sudah masuk ke dalam kalangannya kokong hu? Kau bakgiam lo heran atas sikapnya saudara angkat ini, ia mengawasi dengan tajam. Kau tak mengerti, lau te e, baik aku menutur secara ringkas saja, kata siang kean ha oke kemudian. Aku dengar kau berada di kokong hu dan aku tahu adanya permusuhan hebat di antara Kyu Chu Kuye Bo dan Seong Po Lo dengan bok kokong, maka aku lantas datang kemari, untuk cari kau, guna memberi kisikan. Aku sampai di sini sesudah sore, karena aku tak kenal keadaan, paling dulu aku cari rumah peuginapan. Di sini aku dahar dan beristirahat sambil cari tahu di mana adanya kokong hu, atau tunggu sampai jam 3, aku lantas dandan dan berangkat. Aku ambil jalan di atas genteng, di tempat yang sepi. Aku dapat cari kokong hu, aku lihat penyagaan di depan dan belakang, di sekitarnya, bahwa jalan masuk lianya pintu samping yang kecil. Karena aku tak tahu pasti laute ada di sini, aku tak berani lancang masuk. Begitu aku umpati diri di atas pohon dekat gili sana. Sering aku lihat orang ronder, mereka tak pergoki aku. Aku terperanyat ketika kemudian, dari wungan gereja ada mencelat tiga bayangan semua gerakannya sangat gesit. Dan tiganya menuju. Ke kokong hu. Benarlah dugaanku berseru kau mbak giam lo sereja tepuk tangannya satu pada lain. Benar mereka sembunyi di gereja itu, dan kemudian. Tanda tanya. Aku berniat kuntit mereka, aku sanksi. Tiba aku lihat api berkobar, asap berkebul, itu semua disusul sama suara berisik. Aku duga, itu mesti ada perbuatannya orang jahat. Di antara suara berisik dan orang lari serabutan, aku lihat anak panah saling menyambar, ada yang menyambar keluar, jatuh ke pepohonan lebat. Kemudian lagi, aku lihat munculnya beberapa bayangan. Kau mbak giam lo banting kaki. Nyatalah semua kici yang dari kokong hu tak dapat diandali kata ia, dengan menyesal. Kelihatannya saja mereka gagah, di saat yang perlu, mereka pada umpatkan diri. Tanda petik. Siang Kuan Hiok bersenyum. Dari beberapa bayangan itu, aku lihat satu menuju langsung ke depan, ia cerita lebih jauh. Kemudian aku lihat dua bayangan lari ke arah sini. Aku duga, asal kau ada di kokong hu, kau tentu akan kejar mereka ini. Dengan lekas mereka sampai di tempat di mana aku sembunyi nyata mereka ada lihai, yang bebokongnya menggendol sepasang golok melihat aku, ia tepuk pohon di mana aku sembunyi seraja menegur. Eh, sahabat, apakah kau tunggui aku? Mari turun. Tanda seru. Aku mendongkol melihat sikapnya itu, apapula. Terang sekali, mereka pandang tak metu orang di kokong hu. Aku mengerti mereka punya bahasa rahasia, tapi aku sengaja, maka aku sahuti, manusia ada bahasanya manusia, binatang ada bahasanya binatang, tapi bahasamu ada bahasa negeri mana, aku tak mengerti. Di sini aku sedang menonton, lagi berangin. Bukankah air kali tak mengganggu air sumur? Kau boleh urus kerjaanmu sendiri. Orang yang kedua, yang kurus sebagai monyet, yang bertangan kosong, dului kawannya. Di waktu hawa udara begini, di waktu malam, kau datang berangin di sini, kau menonton, siapa percaya kau ia kata. Lantas kawannya tarik goloknya, yang satu ia kasih pada si kurus. Aku percaya mereka hendak tempur aku, maka aku loncat turun dari atas pohon. Rupanya mereka sangsi, selagi aku turun, bukan mereka maju, mereka hanya menyingkir. Mereka memandang ke arah istana, lantas mereka menuju ke gereja. Sesampainya di ujung tembok, ia berhenti berlari, ia putar tubuhnya, akan tuding aku. Eh, orang tua, apakah kau ada punya nyali, ia tanya aku. Mari masuk ke gereja, untuk kita orang bicara. Aku sambut ajakan itu, maka mereka lantas lari ke dalam. Aku menyusul coba itu waktu aku menoleh ke samping, barangkali aku dapat lihat kau di tembok taman, lau te. Eh, kau bagia melomanggut, ia tak kata apa, ia terus mendengari. Dua penyahat itu gesit sekali, sebentar saja, mereka sudah masuk ke dalam gereja. Aku sudah berikan perkataanku, aku tak takuti lagi gedung naga atau guha hari mau, maka dengan siapkan goloku, aku susul mereka. Ketika aku naik ke tembok, mereka sudah berdiri berendeng di latar belakang. Mereka agaknya heran melihat keberanianku, sebab aku loncat turun tanpa sangsi lagi. Penyahat yang kurus sebagai monyet lantas tegur aku, umpama kata aku ada orang pelancongan dan tak punya hubungan sama keluarga bbok. Katanya aku adalah sama orang kengau dan ia minta aku jangan campur sepak teriang mereka, agar kita orang tak bentrok satu pada lain. Aneh, aku sengaja kata pada mereka. Aku enak berlejokol di atas pohon, aku tak campur urusan kau, kau orang justru yang gak pekan aku akan turut ke orang kemari. Keluarga bbok ada keluarga bangsawan, dan orang sebagai aku, mustahil kau orang tak bisa kenali ada atau tidak hubungannya sama mereka. Coba aku ada sahabatnya keluarga bbok itu, mustahil malam aku bercokol di atas pohon. Mereka masih sangsi meskipun aku telah terangkan demikian. Selagi begitu tiba dari atas genteng ada lompat turun seorang perempuan, luar biasa dandanannya, luar biasa senyatanya, ia punya ilmu entengi tubuh pun luar biasa juga. Melihat si nona ini, dua penyahat itu mundur dan berdiri dengan tegak, sebagai tanda menghormat. Eh, kenapa Hekau kembali mereka itu tanya? Nona itu, atau nona hitam seperti artinya Hekau, tidak menjawab, ia awasi itu dua penyahat, lantas ia menoleh padaku. Elo Ong Hiong, kata ia, sudikah Elo Ong Hiong perkenalkan diri kepada kita. Kita tak kenal satu pada lain, tetapi aku khawatir nanti terjadi kesalahan di pihakku, dari itu aku besarkan hati untuk mohon keterangan. Umpama mereka ini bersalah, aku nanti laporkan kepada guruku agar mereka ditegur. Aku kagum mendengar orang punya perkataan itu, perkataan biasa saja tapi artinya dalam. Aku terus nyatakan bahwa kebetulan saja aku ketemu mereka berdua dan mereka tak menyusahkan aku. Kemudian dengan manis aku mohon tanya gurunya si nona. Aku kata barangkali saja aku kenal guru mereka itu. Ditanya begitu, nona itu bersenyum. Syukurlah, kata ia. Di belakang hari saja, apabila kita orang nanti bertemu pula, aku akan mohon pengajaran dari Elo Ong Hiong. Kemudian ia kata pada dua penyahat itu, mari turut aku. Penyahat yang kurus sebagai monyet. Jawab si nona, suaranya sangat pelahan. Syukurubuh karena aku, bagaimana aku bisa lantas pulang? Benda tak berguna membentak nona itu. Buat apa ngoce tak keruan? Tak karena syukur, aku tak kembali. Hajo berangkat. Ucapannya ini disusul sama ia punya mencelat yang pesat ke atas pajon, hingga aku kagum bukan main. Di atas genteng, ia putar tubuhnya padaku, untuk memberi hormat. Setelah itu, ia pergi dan lenyap. Seberlalunya nona itu, kedua penyahat awasi aku sereja leletkan lidah mereka, keduanya tertah. Wah, sahabat tua, maaf, kita tak bisa temani kau lebih lama. Kata mereka, yang juga lantas loncat naik ke tembok, akan dari sana lompat turun keluar tembok. Aku masih bengong, terutama untuk katanya si nona kita kemudian bisa bertemu pula, terang itu ada ancaman atau sindiran. Musuh ada punya nona demikian lihai, mereka benar tak boleh dipandang ringan. Habis itu, aku loncat naik ke atas tembok, akan berlalu dari gereja, siapanya na, di sini kita orang saling bertemu. Koubak Giamlo tak menjawab, hanya ia tarik orang punya tangan. Sekarang tak ada ketika untuk bicara, mari lau kau turut aku ia kata. Dan ia lantas bertindak. Siang Kuan Hiok mengikuti. Ia tak mengerti tapi ia bisa menduga. Mereka jalan mutar dengan cepat, loncat naik ke tembok, mereka lewati beberapa gunungan batu, lantas mereka lihat siang Hang Lei, yang penuh dengan banyak orang, di mana api lentera dan obor ada dipasang terang. Bagus, bagus, Cohel Loosu telah kembali demikian banyak orang berseru, kapan mereka tengok sinsha itu mendatangi. Lekas masuk, Loosu, Kongya sedang ibuk mencari kau, ia sampai perintah beberapa kiciyang. Kau Bak Giamlo tak kata apa, ia bersenyum terhadap mereka. Jie Kong Cu Tian Lan dan Ang Heng Jie dengar suaranya banyak orang, mereka memburu keluar. Ang Heng Jie kaget dan girang berbareng waktu ia lihat siang Kuan Hiok hingga ia loncat, akan terus berlutut di depan Pahu itu. Oh, Pahu, kau baharu sampai ia berseru dengan tegurannya. In He Hong Leong tertawa, ia angkat bangun bocah itu. Anak, Nyalimu sangat besar, ia kata. Coba aku tak ketemu ajahmu, aku masih sangka kau berada di Seng Tau saja. Sementara itu, Kau Bak Giamlo kata pada muridnya. Ini dia In He Hong Leong siang Kuan Hiok yang aku sering sebut padamu. Sekarang bersama si Kun Kau temani siang Kuan Eloo Chiapwe, aku mau melaporkan dahulu pada Kong Ya, baharu kita nanti undang dia masuk. Habis kata begitu, ia ajar kenal murid itu pada saudara angkatnya, kemudian ia bertindak cepat ke dalam. Itu waktu Bok Kong Ya dan Leong Tau Wisu serta orang hija sudah dapat lihat jago tua itu datang bersama seorang tua lain, yang Romanya gagah, maka tempo si buta palsu ini masuk, mereka sudah lantas berbangkit, untuk menyambut. Siapa jago tua itu Bok Kong Ya mendahului menanya. Lekas undang dia masuk, untuk aku ketemui Ianya. Hatinya Kau Bak Giamlo lega melihat orang bangsawan itu dan puteranya tak kurang suatu apa, maka ia bisa bersenyum. Dia itu adalah sahabatnya Han Chiw Jalasyang Kuan Hiok dari Seng Tau, ia berikan jawaban. Ketika tadi Giam Chiw kejar musuh sampai di luar tembok, dengan kebetulan kita orang telah saling bertemu. Ia datang untuk menghadap Kong Ya tetapi sebelum ada ijen dari Kong Ya, ia tak berani berlaku lancang. Lekas undang Siang Kuan Lo Otat Kua kata Bok Kong Ya dengan cepat pada dua hambanya. Bok Chiong dan Bok Hyok lantas saja bertindak keluar hampir berlari-lari, dari itu, segera Siang Kuan Hiok bertindak masuk dengan Ang Heng Jie dan Bok Tianlan iringi padanya. Tak usahin Hei Hong Leong bersangsi untuk mengenali Bok Kok Kong, Lekas Ya loloskan golok di Bok Kongnya dan serahkan itu pada Ang Heng Jie, ia maju keipada orang bangsawan itu, untuk, memberi hormat sambil berlutut. Bok Kong Ya angkat kedua tangannya, akan balas kehormatan itu. Yangan pakai banyak adat peradatan, Elo Otat Kua, kata Ia Sem, Bil bersenyum. Sudah lama aku dengar nama Elo Otat Kua, sekarang kau telah datang, aku girang sekali. Silahkan berbangkit dan duduk, mari kita orang bicara. Siang Kuan Hiok merasa puas akan dapati Raja Muda itu ada begitu ramah-tamah. Ia pikir, pantas Choham Chiu mau bernaung di bawah perintahnya Hertok ini. Ia lekas berbangkit, sambil memutar tubuh, ia hunyuk hormat pada semua orang di sekitar Bok Kong. Hou Bak Giam Lo perkenalkan sahabatnya sama Liong Tawasu, setelah itu, mereka lantas berduduk, kemudian ia tuturkan bagaimana ia kejar musuh, bagaimana ia ketemu satu penyahat perempuan dan akhirnya bertemu sama sahabatnya ini. Menurut Siang Kuan Lau Ko, penyahat pakai gereja di luar tembok sebagai tempat sembunyi, ia menutur lebih jauh. Malam ini ada tiga atau empat penyahat yang sudah datang menyetroni. Siang Kuan Lau Ko telah dengar pembicaraannya beberapa penyahat itu. Turut katanya si penyahat perempuan, yang dipanggil Hek Boutan, rupanya ada salah satu kawannya yang kena ditangkap. Karena Ham Chiu khawatirkan di sini, Ham Chiu sudah lantas kembali saja. Bokong ia tertawa meringis kapan ia telah dengar keterangan itu. Baharu sekarang aku insaf liahainya kawanan Ah Bi Ye Chiu itu, ia kata. Di sini ada banyak keociang dan serdadu tapi toh tiga atau empat penyahat bisa mundar mandir dengan merdeka. Aku berkhawatir melihat kau pergi, Loosuhau, maka itu, tempo cahitian minta perkenan, guna melongo keluar, aku cegah ia. Aku bersyukur Loosuhu telah bertemu sama Siang Kuan Lau Tat Khoa, dengan begini Loosuhu jadi dapat satu bantuan yang sangat berharga. Hanya aku. Karena aku baharu kenal sama Lau Tat Khoa, aku tak ada itu mulut akan sembelarangan mohon bantuan. Tanda petik. Harap Kong ia tak merendahkan diri, kata Siang Kuan Hiok dengan cepat. Aku sudah tua dan tak punya guna, tapi Kong ia boleh perintah segala apa kepadaku. Asal yang aku sanggup, aku nanti segera kerjakan. Kou bak giam lo kagumi orang bangsawan ini, yang bisa bawa diri, pantas Leong Chaitian, yang berada tinggi, bisa tunduk dan bekerja di bawah perintahnya. Ia lantas saja awasi Leong Tawosuhu. Leong Chaitian salah sangka maksudnya ini sinse. Ia kira Kou bak giam lo hendak minta keterangan, dari itu ia lantas tunyul Cbok Tianlan dan Auk Hei Jiye. Coh Loosuhu, kata ia sambil tertawa, buat apa kau cari yang jauh dan legahkan yang dekat. Asal kau tanya murid dan anakmu, kau pasti akan dapat tahu segala apa. Coh Ham Chiu heran mendengar ucapan tak ada ujung pangkal dari Tawosuhu itu. Bokongnya insaf dengan mendadakan kapan ia dengar perkataannya Leong Tawosuhu. Chaitian omong dari hal yang benar, ia kata pada Kou bak giam lo, yang bengong mengawasi. Itu Tawosuhu. Dengan sesungguhnya kawanan penyahat ada bernyali sangat besar, sekeluam jalur Osuhuhu, mereka berani maju sampai di pedalaman. Sudah begitu, aku dan Chaitian masih tak tahu apa, adalah itu dua bocah, yang usir si penyahat pergi. Mengenai ini, aku justru hendak tanyakan penyelasan pada mereka ini, sebab lo Osuhuhu berdua datang, aku sampai lupa. Sekarang yayarlah mereka menutur, nanti kita orang lihat lebih jauh, bagaimana kita harus bertindak. Habis kata begitu, Bokongnya gapakan anaknya dan Ang Heng Jie. Berbareng dengan itu, satu Keo Chiang datang menghadap, untuk sampaikan laporannya Toa Kong Chu bahwa kebakaran sudah dapat dipadamkan, bahwa kerugian tidak berarti. Dan Kong Chu pun sudah kasih perintah akan tak uarkan apa yang terjadi ini, itu Ki Chiang tambahkan. Karena sekarang sudah mulai terang tanah, Kong Chu minta supaya Kong Ya undurkan diri, untuk beristirahat. Kong Chu kata, sebentar ia akan keluar, untuk berunding sama Liong Toh Wisu dan Chow Lo Osuhu. Bokong ya terima laporan itu sambil lurut sama dengan kumisnya, ia berpikir. Kelihatannya penyahat tak akan berhenti sampai di sini, kemudian ia kata pada Tokak. Liong Ong, untuk keselamatannya Rakyat Inlam, buat kehormatannya pemerintah agung, apakah bisa diantap kawanan dari Ah Bi Ye Chiu ini men gila secara begini? Tidak keliru tindakannya Tian Po untuk mencegah tersiarnya kejadian ini, tapi ia tak memikir terlebih jauh dari itu. Sudah terang maksud kedatangannya kawanan itu ada untuk rampas pulang Ye Oehun POVJ. Apakah bisa jadi mereka tak akan datang dan datang lagi? Bencana terlebih hebat bagaimana mereka bakal terbitkan pula? Bagaimana itu semua nanti bisa dicegah teruarnya? Liong Chaitian nyatakan dugaannya Hertog ini cocok sama ia punya dugaan. Oleh karena itu, ia nyatakan kemudian, daripada kita duduk diam menantikan mereka datang dan datang pula, akan ganggu kita, ada terlebih baik kita geraki angkatan perang, akan serbu mereka disarangnya, guna singkirkan pokok bencana. Kita tinggal pikirkan kesulitannya saja, sebab kita baharu pulang, lantas kita mesti keluar perang pula. Kongya belum beristirahat, sekarang sudah jauh malam, baik semua urusan ditunda sampai besuk saja. Bokongya melihat ke sekitarnya. Ia mengelah nafas. Sejak umur 30 tahun aku telah peroleh kedudukanku ini, kata ia kemudian selama di kota raja, aku telah kenal banyak orang gagah, sampai aku telah ditugaskan di wilajah luar ini, untuk mana sudah banyak kali aku teriang bahaja perang, aku tidak sangka, sekali ini, aku bisa hadapi ini macam ancaman bahaja. Dengan sesungguhnya aku merasa sulit, meskipun yang datang tak lebih dari beberapa penyahat. Dipandang dengan metode biasa, ini ada perkara kecil, tidak boleh diperbesar, siapa tahu, duduknya hal sebetulnya tak ada sedemikian sederhana. Dengan sesungguhnya, kita sekarang mesti berpikir matang, kita orang mesti siapkan pajung sebelum hujan turun yang sulit bagiku adalah musuh ada golongan sungai telaga, mereka tak bisa dilawan berperang secara terangon. Aku tak biasa menghadapi mereka, yang pimp berakal muslihat maka itu, dalam hal ini, aku mengandalkan pada coh lawung hiyong dan siang koan elo otat hoa. Elo otat hoa, aku harap benar kau punya bantuan. Ham cu dan siang koan hiyo menyadi bingung, karena sikap sangat merendah dari orang bangsawan itu. Harap kong ya tidak berkhawatir lebih jauh kata mereka berdua. Kawanan dari ahiyo ciu itu tak hormati pemerintah agung, mereka berani menggeratak di kokong hu ini, terang mereka ada. Pemberontak, tukang terbitkan onar, maka mereka itu, siapapun ada berhak untuk menindasnya, apapula kita justru goh pit kuah cia da musuhku, dengan mengandal pengaruh kong ya, aku harap bisa binasakan padanya. Kong ya hendak sedia pajung, inilah kita mengerti. Sekarang silahkan kong ya beristirahat, sebab sebentar lagi, akan terang tanah. Biarkan jekong cu di sini, kong ya jangan khawatirkan tentang dia. Hal kata begitu, tak tunggu jawaban hertok itu, kong bak dia melo o perintah bok chiong dan bok yok lekas siap, akan antar kokong itu masuk, sedang liong caitian pun mendesak agar sep itu lekas undurkan diri. Karena tak bisa tolak desakan itu, bokong ya manggut. Tapi caitian, ia pesan, kau tak usah keluar kota dan kembali ke tangsimu, ntari kau turut aku, akan kita beristirahat sama. Liong Tawusu terperanyat, dengan tersipu-sipu ia berbangkit, ia menyurap pada itu raja muda. Terima kasih, kong ya, kata ia. Biarlah caitian berdiam di sini saja, pertama caitian boleh, tak usah beristirahat, kedua di sini caitian bisa temani siang koan elo o tat hoa. Bokong ya tau, liong Tawusu tentu hendak bermupakatan dengan coham ciu sekalian. Dari itu ia tak memaksa, ia malah tertawa dan kata, kita tungkulan bicara saja, sampai halnya bagaimana kedua bocah menangkis musuh, tak sempat untuk didengar, baiklah itu ditunda sampai besuk saja. Lantas ia berbangkit, untuk meninggalkan Xiao Hang Lei, dan semua orang pun berbangkit, buat antar ia, yang sesampainya di luar taman, lebih jauh diantar oleh kedua hamba kepercayaannya akan masuk ke dalam istana. Seberlalu nyabokong ya, liong caitian perintahkan akan tarik pulang semua penyagaan di depan dan belakang Xiao Hang Lei, ia izinkan semua orang beristirahat kecuali dua kacung nyabokong ciu maka sampai di situ, Xiao Hang Lei jadi kembali tenang dan sunyi. Sekarang orang berkumpul di kamarnya Kou Bak Giam Lo. Bersama tuan rumah ini ada Liong Towsu, Xiang Kuan Hyuk, Tio Kiat, Ang Heng Jie dan Bok Kong Chu, demikian pun dua kacung. Baharu saja mereka berduduk atau lantas ada datang beberapa hamba istana yang dikepalai oleh satu Ki Chiang, mereka ini ada membawa barang makanan dan perabotan tidur, Seperti kelambu, selimut dan bantal. Si Ke Chiang beritahukan bahwa semua barang itu ada atas titahnya Toa Kong Chu. Toa Kong Chu pun pesan agar Jie Kong Chu su ditemani semua Nghyong. Toa Kong Chu kata, Kong ya sudah masuk tidur dan tuan di sini juga diminta mengasokkan diri siang. Toa Kong Chu sungguh baik kata Kou Bak Giam Lo sambil tertawa. Tolong sampaikan, besuk saja kita mengaturkan terima kasih untuk kebaikannya ini. Ki Chiang itu manggut. Liong Towsu lantas saja tertawa. Untuk kita, beristirahat atau tidak ada soal lain? Tanda seru berkata iya. Sekarang, yang paling perlu, mari kita coba itu makanan dan arak. Nyata, dalam kegembiraannya, Towsu ini jadi berlaku bebas luar biasa. Tio Kiat tawasi barang makanan dan arak dengan mengilar, karena sejak sampainya ia, ia belum dahar apa juga, hingga ia jadi sangat berdahaga dan lapar. Setelah saling mengalah, Liong Towsu lantas duduk di kursi pertama, siang kean Hiok yang kedua, Cho Ham Chiu yang ketiga. Habis tabib palsu ini, lantas Tio Kiat dan Ang Heng Jie Jie. Kong Chiu, sebagai tuan rumah, duduk di sebelah bawah, tapi ialah yang nganyurkan akan semua mulai basahkan tenggorokan mereka dan dahar. Sekarang Kong Ya undurkan diri, kita boleh bicara dengan merdeka, kata Kou Bak Giam Lo. Kemudian, sambil tertawa aku tak mau sembarang bicara di depan Kong Ya, agar hatinya tak jadi tak tenteram. Sekarang ini kita mesti pikirkan Dajah untuk menyambut segala macam serangan, apapun macamnya. Liong Ciyang Kun ada orang kepercayaan Kong Ya, mengenai ini, Ciyang Kun Niscaja bisa mewakilkan Kong Ya untuk ambil segala putusan. Ciyang Kun boleh berikan segala titah, kita semua bersedia akan menurutnya. Kita mesti bersedia, agar kita tak sampai terjebak musuh yang licin. Liong Toh Wisu awasi itu jago tua. Kita orang telah menjadi sahabat satu pada lain, aku minta Loong Hiong yang an main merendah lagi, berkata ia. Apa juga yang Loosuhu pikir, tolong kau utarakan itu, kita boleh sama pertimbangkannya. Ia berhenti bicara, untuk isikan cawannya kedua jago tua itu. Coham Ciu dan Siang Kun Hiok mengucap terima kasih. Kemudian Kou Bak Giam Lo melihat ke sekitarnya, apabila ia dapati Ciyang tadi lagi. Bantui orang limanya mengurus pembaringan, ia lalu kata, dengan pelahan. Menurut pemandanganku, dalam tempo tiga hari ini, penyahat mesti akan ambil tindakan apa, apa adanya itu, sukar akan kita menduga-duganya, sebagaimanapun ada sulit akan menaksir-naksir, berapa jumlahnya mereka dan bagaimana kepandainya mereka itu. Di dalam sarangnya, penyahat telah terima bukan sedikit orang buronan, dan orang mereka, tak boleh dipandang ringan. Kita di sini ada punya barisan pembela diri, ada punya banyak keciang, bukan maksudku akan menghina mereka, tetapi dengan sebenarnya, kita mesti berlaku teliti. Adalah keinginanku, untuk bisa mengasih pelajaran yang berarti, supaya musuh tak berani pandang enteng kepada kita, agar kemudian, kita bisa melanyuti, akan sapu mereka di sarang mereka. Tindakan pembasmian ini ada perlu, guna menolong penduduk inlam, buat singkirkan bencana bagi kongnya. Mengenai ini, aku mohon pertimbangan Ciyang Kun. Dan Leong Toh Wisu tak tunggu orang bicara terus, ia tepuk tangannya. Suhu benar kata ia. Pasti, selama beberapa hari ini, Leong Toh Wisu telah lihat bahwa barisan penyaga di sini semua ada gentong nasi. Memang, mengingat mereka, kongnya sendiri ada masgul. Mereka dipiara cukup, biduknya senang. Tapi pada saatnya tenaga mereka mesti dipakai, mereka hunyuk tak bergunanya. Liai saja dan ia menunjuk Tio Kiat, bagaimana sukarnya murid Loosuhu menawan Iyeo Ehun Pou Jiyye, peajahat itu sudah diringkus, mereka diperintah untuk menyaga saja, siapa tahu. Mereka bikin penyahat itu dapat dirampas pulang kawannya, malah Tio Tek Piau kena dikacar musuh, sampai ia setengah hidup dan setengah mati coba tak ada Jiyye Kong Chu dan Putra Mulo Osuhu, pasti penyahat, yang coba menyerbu ke dalam, tak dapat dipukul mundur. Mesut demikian, kongnya ada sangat baik budi dan sabar, ia melainkan tegur pada mereka, coba aku, sebab hatiku panas hampir mau meledak, heto meter tentu mereka mesti awas dengan mereka punya batang leher. Liong Taw Wisu ada begitu mendongkol dan bergusar, sampai matanya bercah aja bagaikan api menyalah. Kou Bak Giam Lo dan sahabatnya heran, meski demikian, mereka lantas putar haluan. Mereka khawatir suaranya Taw Wisu itu terdengar si Ki Chiang dan itu bisa mendatangkan akibat tidak baik. Maka, selagi ia tak tahu bagaimana duduknya perkara, Sins He itu terus pandang Jiyye Kong Chu. Bagaimana sebenamja duduknya kejadian itu ia lalu tanya. Coba Kong Chu tuturkan, agar kita semua mendapat tahu. Jiyye Kong Chie tidak lantas menjawab, hanya, mengawasi Ang Hei Jiyye, ia tertawa. Atas itu, Ang Hei Jiyye balas mengawasi dan tertawa juga. Anak ini, yang belum tahu banyak, ada besar hati, mereka seperti tak insaf hebatnya keadaan. Di depan ajahnya, Ang Hei Jiyye masih mencoba mewataskan diri, tidak demikian dengan Tian Lan. Maka kemudian, adalah ini putra bangsawan, yang berikan keterangannya.